Anda akan mencabuti izin TNI untuk berbisnis demi keamanan, kenyamanan, dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu sumber potensi konflik adalah cerminan sosial terkait pembagian rejeki antara ormas terkait jenis tambang, produksi, dan margin keuntungan. Selisih pendapatan ini dapat menyulut pertikaian antara ormas keagamaan dan non-keagamaan. Konflik semacam ini bukan hal yang mustahil, mengingat ormas non-keagamaan sering terlibat-keterlibatan hanya karena perebutan lahan parkir. Program Jokowi ini terlihat aneh dan bahkan menghasilkan blunder, mirip dengan program TAPERA dan IKN yang tidak jelas. Terakhir, kebijakan yang memberi izin kepada TNI untuk berbisnis dan mengelola tambang kepada ormas keagamaan yang sangat berisiko dan mengarah pada politik DVD dan impera ala Jokowi. Kebijakan ini lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Oleh karena itu, Prabowo akan mendapatkan dukungan mayoritas masyarakat jika membatalkan atau menggagalkan kebijakan ini setelah menjabat sebagai presidenri. Tidak mungkin partai politik juga akan meminta izin untuk mengelola tambang, mengingat peran mereka di legislatif dan kabinet. Partai-partai ini sangat berpengaruh dalam kebijakan politik, ekonomi, hukum, adab, dan budaya bangsa dan negara. Jokowi akan lebih bijak jika mempercepat produksi mobil sedan SMK dan menargetkan 0% daerah miskin di Indonesia, mumpung masa jabatannya belum berakhir. Daripada membuat kebijakan politik yang tidak bermanfaat, lebih baik fokus pada hal yang lebih konkret dan bermanfaat. Jokowi di persimpangan, TAPERA, IKN, bisnis TNI, dan nasib produksi SMK. Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik, Mujahid 2, 1, 2. Persoalan kecil di daerah pertambangan dapat memicu konflik fisik. Jika TNI diizinkan secara resmi berbisnis oleh pemerintah RI, hal ini berpotensi memicu bentrokan fisik di pusat-pusat bisnis, termasuk di zona pertambangan yang dikelola oleh Organisasi Masyarakat Ormas Keagamaan. Tidak hanya bentrokan antara TNI, militer, dan masyarakat sipil, tetapi juga bentrokan antara militer dengan militer. Dunia bisnis fokus pada keuntungan, sehingga tidak menutup kemungkinan anggota TNI memiliki kemitraan dengan individu atau kelompok sipil, termasuk Ormas. Jiwa kepemimpinan dan nasionalisme seorang jenderal militer seperti Prabowo tentunya akan menolak menyumbangkan anggota TNI dan masyarakat sipil. Dengan tegas, ia akan mencabut izin TNI untuk berbisnis demi keamanan, kenyamanan, dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu sumber potensi konflik adalah cerminan sosial terkait pembagian rejeki antara Ormas terkait jenis tambang, produksi, dan margin keuntungan. Selisih pendapatan ini dapat menyulut pertikaian antara Ormas keagamaan dan non-keagamaan. Konflik semacam ini bukan hal yang mustahil, mengingat Ormas non-keagamaan sering terlibat-keterlibatan hanya karena perebutan lahan parkir. Program Jokowi ini terlihat aneh dan bahkan menghasilkan blunder, mirip dengan program TAPERA dan IKM yang tidak jelas. Terakhir, kebijakan yang memberi izin kepada TNI untuk berbisnis dan mengelola tambang kepada Ormas keagamaan yang sangat berisiko dan mengarah pada politik DVD dan impera ala Jokowi. Kebijakan ini lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Oleh karena itu, Prabowo akan mendapatkan dukungan mayoritas masyarakat jika membatalkan atau menggagalkan kebijakan ini setelah menjabat sebagai presidenri. Tidak mungkin partai politik juga akan meminta izin untuk mengelola tambang, mengingat peran mereka di legislatif dan kabinet. Partai-partai ini sangat berpengaruh dalam kebijakan politik, ekonomi, hukum, adab, dan budaya bangsa dan negara. Jokowi akan lebih bijak jika mempercepat produksi mobil sedan SMK dan menargetkan 0% daerah miskin di Indonesia, mumpung masa jabatannya belum berakhir. Daripada membuat kebijakan politik yang tidak bermanfaat, lebih baik fokus pada hal yang lebih konkret dan baik.